Pihak pemerintah Kabupaten Rembang memastikan pembetonan jalan lingkar secara permanen akan digarap tahun ini. Bubati Rembang Abdul Hafid saat turun langsung memantau ke jalan lingkar Jumat pagi 10 Januari 2020 menegaskan, penanganan sudah direncanakan sebelumnya, bukan semata-mata karena digebuki masyarakat melalui media sosial. Begitu tiba, bupati memilih jalan kaki memantau pengurukan jalan. Ia juga sempat naik alat berat dan berdialog dengan software yang lewat. Bupati menyampaikan terima kasih atas perhatian netizen atas kondisi kerusakan jalan lingkar. Untuk sementara, pekerja melakukan perbaikan darurat. Setelah selesai, dilanjutkan penanganan permanen. Tapi dalam menata jalan, pemerintah tidak bisa langsung menggarap. Harus melewati mekanisme perencanaan, pengusulan anggaran, lelang proyek, dan eksekusi kegiatan. Kalau tahapan lancar ditargetkan pembetonan mulai bulan Mei tahun 2020 ini. Jalan lingkar yang rusak parah sepanjang 700an meter itu diperkirakan butuh anggaran 6 miliar rupiah. Dana akan diambilkan dari pos dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Sedangkan untuk jalan lingkar dari perumahan Tireman ke utara sepanjang 600 meter akan dihotmik karena dasarnya sudah kuat. Kami akan menggunakan informasi saja dari masyarakat. Kalau masyarakat ini punya pemerintah bahwa pemerintah tidak bisa digebuki lagi, laku ini tidak benar. Jadi pemerintah itu melaksanakan kegiatan atas dasar perencanaan, atas dasar aspirasi dari masyarakat. Sebelumnya akses jalan lingkar antara perempatan Tireman sampai desa Gedangan ditanami pohon oleh sejumlah warga. Mereka mendesak pemerintah cepat turun tangan karena kerusakan jalan sangat parah.